Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melantik Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Dr. Dr. Handesaf Rizal ZAMSI sebagai penjabat gubernur Aceh yang baru, menggantikan Bustami Hamzah. Pelantikan berlangsung di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat pada Kamis 22 Agustus 2024. Hadir dalam pelantikan itu, Wali Nanggro Aceh Malik Mahmud Al-Haytar. Tito yang membacakan surat keputusan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, mengatakan penunjukkan Saf Rizal sebagai penjabat gubernur Aceh merupakan keputusan Presiden. Sementara itu, Saf Rizal dalam sumpahnya menyebutkan bahwa dirinya akan memenuhi kewajiban sebagai penjabat gubernur Aceh dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Mendagri mengatakan pelantikan Saf Rizal dilakukan menyusul surat pengunduran diri Bustami Hamzah yang akan ikut sebagai salah satu calon gubernur dalam pilkada di Aceh. Namun demikian, Tito menyebutkan jika dalam waktu dekat ada kegiatan pekan olahraga nasional yang akan dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara. Tugas pertama Saf Rizal adalah menyukseskan gelaran PON ke-21. Tito juga menyebutkan penunjukkan Saf Rizal dilakukan karena ia dianggap sebagai orang yang mengerti Aceh dan mengerti masalah PON. Selain PON, Tito juga berpesan agar Saf Rizal mengurusi persoalan pilkada di mana putra Aceh besar tersebut bisa memastikan pelaksanaan pilkada di Aceh berjalan dengan aman dan damai. Pilkada aman dan damai adalah hal yang wajib terlaksana, apalagi Aceh sebagai wilayah yang pernah merasakan pahitnya konflik. Dengan pengalaman Saf Rizal di Kemendagri, Tito yakin jika pelaksanaan PON dan juga pilkada di Aceh akan berjalan dengan damai dan sukses. Terima kasih telah menonton!